Terima kasih Anda tetap bersama kami di LAPAS, kita beralih ke Mataram. Puluhan alat komunikasi jenis HT dan mesin transmisi frekuensi radio tanpa izin dimusnahkan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Mataram. Karena melanggar undang-undang tentang penggunaan alat komunikasi radio, puluhan alat komunikasi radio jenis HT dan mesin transmisi radio tanpa izin yang beroperasi di wilayah NTB, dimusnahkan langsung oleh Balai Monitor SFR Mataram dengan menggunakan palu hammer dan alat berat. Pemusnahan dilakukan sebagai bentuk efek jera terhadap lembaga atau perusahaan yang tidak melakukan perizinan. Kepala Balai Monitor SFR Mataram, Ikomang Sudiarta mengatakan, puluhan alat komunikasi radio tersebut hasil penyitaan terhadap lembaga atau perorangan yang tidak melakukan perizinan. Padahal pihaknya telah berapa kali memberikan peringatan dan keringanan agar segera melakukan perizinan. Ini pun proses yang kita lakukan bertahap, yaitu dari proses pembinaan awalnya, kita melakukan pemberian kesempatan kepada yang bersangkutan atau pengurusan izin, pada akhirnya tidak terpenuhi semua. Ini tindakan kita terakhir melakukan perusahaan dan tidak mungkin juga dilakukan penyidikan karena sudah berdarah waksa, karena waktu penyidikannya lebih dari 10 tahun, itu yang kita lakukan. Akibat melanggar Undang-Undang Penggunaan Komunikasi Radio, sedikitnya ada 6 orang yang sudah diproses hukum di pengadilan negeri Mataram. Dari Lombok, tim Liputan Diamond melaporkan. Muriati hanya bisa pasrah dengan keadaan tokonya yang telah dibobol oleh kawanan pencuri yang masuk melalui lubang ventilasi angin. Toko tersebut berada di Jalan Sawang, Kilometer 7, Kelurahan Tanjung Batu Bang. Tersangka berhasil diamankan beserta barang bukti dan juga penadahnya. Korban sendiri langsung melaporkan peristiwa pencurian tersebut kepada Makul Sekundur. Tersangka ED terpaksa dilumpuhkan dengan tim panas milik anggota tim opsional Pol Sekundur yang dipimpin oleh Ibda Fahri Rizki karena berusaha lari saat endak diamankan. Tersangka sendiri telah berhasil menggasak barang-barang curian dengan total nilai sebesar 30 juta dari berbagai merek HP, seperti 7 unit HP merek Samsung, 3 unit HP merek Xiaomi, 1 unit HP merek Microsoft, 5 unit HP merek Nokia, serta 2 unit HP merek Advan. Adalah pencurian dan perubatan yang dilakukan oleh saudara ini kemudian bekerjasama dengan saudara LL. Ada pun kejadiannya pada hari Jumat 18, Ok. 2018, ada beberapa unit HP yang hilang. Hingga saat ini, para pelaku sudah ditahan dan masih dilakukan pemeriksaan secara intensif. Petugas juga masih mendalami apakah masih ada keterlibatan jaringan lainnya. Tersangka akan dijerat dengan pasal 363 KUHP dan pasal 480 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Tanjung Balai Karimun ke Pulauan Riau, Aziz Molana melaporkan. Kita berhenti ke berita selanjutnya. Jajaran Satres Simpol Res Karimun dipimpin oleh AKP Lulip Kebiantat menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan kasir hotel Melenium pada beberapa waktu lalu. Pelaksanaan rekonstruksi pembunuhan kasir hotel Melenium tersebut dihadiri oleh keluarga korban. Rekonstruksi tersebut dilaksanakan dalam 46 adegan, yaitu mulai dari tersangka memasuki hotel, check-in, dan selanjutnya masuk ke kamar, serta jalan cerita pembunuhan tersangka terhadap korban. Ada satu adegan tambahan, yaitu adegan untuk memastikan bahwa korban telah meninggal dunia, yaitu dengan mendekatkan telinga tersangka ke hidung korban, sehingga dipastikan tidak adanya nafas lagi. Adegan pembunuhan sendiri dilaksanakan pada tahap ke-16 sampai dengan adegan 35. Kasat Reskrim Polres Karimun AKP Lulik Febiantara menjelaskan, bahwa tujuan dari rekonstruksi ini adalah untuk mencari keterangan dan keidentikan dari tersangka, saksi, serta barang bukti yang disita. Sehingga menemukan keyakinan bahwasannya antara tersangka, barang bukti, dan saksi-saksi, serta dituangkan dalam berita pemeriksaan oleh pihak kejaksaan. Abang korban mengatakan jika tersangka harus diberikan hukuman yang setimpal, yaitu hukuman mati. Dari Tanjum Polres Karimun, Kepulauan Riau, Aziz Maulana melaporkan. Ya pemirsa, berita tadi menjadi akhir penjumpaan kita pada program LAPAS kali ini. Saya Resti Duita, beserta segenap guru kerabat kerja yang bertugas, mohon kawit undur diri dari layar kaca Anda, dan jangan lupa terus saksikan LAPAS laporan perkara sepekan, karena kami akan terus mengupdate berita-berita kriminal hanya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!